Oh, kemarin makhluk kecil, aku tidak akan nyakitimu. Oh, aku akan memanggilmu Senior Pupes. Kerja bagus, Jerry. Kita bawa pulang dia agar dia bisa matang, dia hampir saja mati. Wow, Senior Pupes benar-benar latar. Oh, dia mau bermain. Kau sedang apa sekarang, Spunspot? Oh, Jerry menemukan sebuah tersesat dan aku akan menawaknya satu biasa kembali. Wow, bagaimana dengan bayi-bayi siput itu? Mereka ada di sini. Bikin sekali dan lapar. Mereka tidak punya siapapun untuk menawaknya. Akan ke bawah pulang dan memberinya makan. Memberinya makan? Sangat penting untuk menjaga bayi siput hangat setiap saat. Menurutku cukup hangat. Langsung kan bagus, Patrick. Tapi terima kasih. Oh. Ya sudah. Aha, suhu yang sempurna. Waktunya minum siputku. Minumlah, Naluk Imut. Jadi, kalau begitu, aku rasa aku pergi saja sekarang. Oh. Ada kehilangan botol. Oh, kakak si ibunya siput ya. Dia lebih besar dari yang kubayangkan. Apa? Jangan, jangan. Jangan. Hei, ada bayi. Apa yang kau lakukan sendirian? Aku akan bertanggung jawab sampai ibumu datang. Oh, kau memang lucu sekali. Halo. Jika kalian sudah selesai berbincang-bincangnya, aku butuh bantuan dengan kunci ini. Oh, tentu saja, pelangton. Kau di sini dulu, ya. Yah, rencanaku berjalan sempurna. Aku telah merubah krep menjadi bayi tidak berdaya dan formula krebi-pati akan menjadi milikku. Halo? Polisi! Polisi! Bayah! Kalian tidak akan bisa menahanku. Borgol Primitif ini bukan sandingan kejeniusanku. Aku rasa ini cukup. Aku bebas! Aku bebas! Oh, Squidward. Untung kau ada di sini. Aku menemukan bayi ini sendirian, tapi dia tidak benar-benar sendirian bersama pelangton. Dan dia bukan bayi, dia tuan krep. Pelangton merubahnya jadi bayi agar bisa mencari formula krebi-pati. Apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak tahu denganmu, tapi aku akan istirahat. Istirahat yang sangat panjang. Sponplastik itu kemudian memanggil polisi. Ini tidak berhasil. Sekarang aku tidak akan berhasil mendapatkannya. Haruskah aku beritahumu semuanya? Lain kali semprot-spon itu dengan alatmu. Jika aku jadi kau, aku tidak yakin. Dengarkan baik-baik. Semprot. Iya. Spon. Itu. Benar. Dengan alatmu. Sekarang kau bicara omong kosong. Yang harus kau lakukan adalah menyemprot tuan krep dan Spongebob. Spongebob. Hah, itu yang aku. Sudahlah, aku tidak ingin mendengar teori payahmu. Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Eh, apa yang salah bayi tuan krep? Apa kau haus? Baiklah, ayo minum. Baiklah, mungkin kau lapar. Aku punya krebi-pati yang masih panas. Wah, bahkan krebi-pati tidak bisa membantu. Bagaimana kalau uang ini? Hai, kak. Tony. Bibi. Sunny. Oh, aku tidak mengharapkan kalian semua sampai besok. Aku tahu betapa kau sangat mencintai keponakanmu. Jadi aku membawanya sehari lebih awal. Spongebob, ini adik perempuanku Rosie dan ketiga keponakanku. Ini adalah makademi-nya. Apa kabar? Hai, Zelnut. Apa kabar? Dan pistachio kecil. Apa kabar? Spongebob. Semuanya ini temanku, Spongebob. Oh, malaikat kecil yang manis. Oh, iya, iya, iya. Baiklah, aku harus pergi cepat-cepat. Spongebob. Celakan, mereka terlalu dini. Aku belum selesai dengan hadiah mereka. Jangan khawatir kepala kecilmu yang cantik. Nona kecil, aku akan mengawasi mereka. Terima kasih, Spongebob. Ada yang aku harus kata ke tentu keponakanku. Ya, 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 ya. Kurasa aku tahu sedikit tentang menjaga anak-anak, Sandy. Maaf. Tidak ada paman Spongebob, kalian harus menurut. Waktunya cerita. Goldefish dan tiga beruang laut. Bab satu, melanggar dan masuk. Jangan membuang nafas. Dan jangan repot-repot. Beberapa anak suka membaca. Tapi kami suka memainkan panco. Bertandingan panco. Kalian harus baik-baik pada aku, ya. Sebaiknya ajak saja jalan-jalan. Ide yang hebat. Aku akan membawa mereka ke tempat paling menyenangkan di seluruh bikini bottom. Krusty Krab. Tuan Krab, mereka adalah keponakan Sandy. Keponakan? Dan apa yang membawa pelanggan kecil yang lucu datang ke bikini bottom? Kami mengunjungi bibis Sandy. Kami ingin kentang dan daging cincang. Rumah makan seperti ini. Penuh dengan uang kunai. Oh, ayolah. Tidak, tidak. Ayolah pergi. Ini adalah rekan kerjaku, anak-anak. Squidward. Oh, anak-anak. Orang dewasa. Dia tidak senang. Lihat saja wajahnya. Pak, kita bisa canggih sempat-sempat. Oh. Ini dia. Tiga doli Petty. Bisa kah kalian berhenti bermain dan saatnya membuat Krabby Patty? Aku rasa itu aku Kalian berdua terlihat sangat konyol Kau adalah musuh terburukmu Spongebob, mulai sekarang jangan memasuk bayi di properti Krusty Krab Dan Tuan Squidward, berpakaianlah seperti Spongebob Tempat ini benar-benar payah Lebih lemah daripada yang lemah Bawa ke tempat yang menyenangkan Alam tau cicipi rasa sakit keras Oh kalian memiliki buku-buku jar yang lucu Oh aku tau tempat yang tepat Ciumlah wangi air laut yang sangat segar itu Oh benar maaf Lihatlah Sandy tidak ada yang perlu dikhawatirkan Mengasuh anak-anak Biar aku lihat Hei ini manis sekali Aku merasa ada yang lapar Apa ini benar? Kau lapar? Aku punya satu hal Apa kau suka Krabby Patty? Spongebob apakah gila? Itu bukan makanan yang tepat-tetap anak seperti dia Tentu saja bukan Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan Yang kita perlukan adalah Krabby Patty yang mungil Tidak ada yang pernah menolak ini sebelumnya Kita coba donat Ketang goreng? Donat? Yang ada hanya apel ini Halo makhluk laut Aku bawakan salam untuk kalian dari dunia apel Tentu saja kerap menyukai cacing Tunggu Kami akan menguburmu Dia pasti baik untuk Selama-selama Sekarang bagaimana? Aku tidak tahu Jangan menangis Lakukan sesuatu Spongebob Lihat wajah lucu ini Lihat wajah lucu ini Bagaimana ini? Tunggu Aku rasa aku tahu masalahnya Ya Itu tidak apa-apa Tunggu dulu ya Ini dia Bagus seperti baru Bagaimana kau tahu? Bagaimana menurutmu? Kau tahu aku telah melakukannya sendirian selama hampir setahun Wow Aku senang kau disini Aku tahu Untung ada kita berdua Kau tahu Patrick Karena kerang ini tidak punya orang tua Kita harus membesarkannya Ya Paling tidak sampai cukup tua untuk hidup sendiri Aku mau jadi ibunya Aku pikir kau tidak bisa jadi ibu Patrick Karena kau tidak pernah pakai baju Kau benar Kalau aku jadi ibu Ini jadi semacam kejutan Panggil aku ayah Bagaimana menurutmuPhone 05 Bagaimana menurutmu Dia menggemaskan ya saat tidur Iya Hai Spasbob Iya Patrick Tidak kusangka jadi orang tua itu begitu mengasihkan ya Aku juga Selamat malam Spasbob Selamat malam Patrick Patrick, sarapan sudah siap Baiklah Jadi orang tua membuatku lapar Hai Junior apa kabarmu hari ini Spasbob Iya Patrick Anak ini berbau busuk Bisa kau urus dia, tanganku penuh dengan pekerjaan Aku mau tapi aku harus pergi Pergi kau mau pergi kemana Aku mau kerja, aku kan ayah ingat Masukmu aku harus mengurus bayi ini sendirian Kau bisa istirahat malam ini Kalian berdua jangan membuatku kesal ya Ini dia Robot kecil yang imut sepertimu seharusnya tidak sendirian disini Siapa namamu? Qd pie? Itu sangat menggemaskan Ayo aku akan menjagamu sampai kita menemukan pemilikmu Ya itu benar Bawa kami kesarang musuhku Ini tempat kerjaku Ini adalah pelanggan kami Dan ini adalah Squidward Dan dia adalah sahabatku Itu kebohongan kotor Ups, bicara soal kotor Sebaiknya aku cuci tangan kotor ini sebelum memasak Squidward, tolong awasi dia untukku ya Hei, kau cukup imut Kau bilang imut Hei, oke mundur hewan-hewan Dia butuh ruang untuk menjadi berharga Hei, itu bukan teriakan Aku menghambur-hamburkan uang Oh, tidak Mengeringkan tangan dengan benar Itu sama pentingnya dengan Kita tutup lebih awal hari ini Astaga, kini aku punya lebih banyak waktu Untuk membantu teman baru ku Qd pie La 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 Wow Oh, demikian terus apa yang terjadi disini Oh, iya Apa yang terjadi disini Blanton, ini semua adalah salahmu Berandinya kau Kenapa bisa ada disitu Baiklah Pelakunya aku Untuk memberi kalian pelajaran Aku membuat robot yang memakan orang yang bilang Jadi tuntut saja aku Aku tidak mau menuntutmu Blanton Aku hanya ingin keluar dari anak payahmu Satu-satunya jalan keluar adalah Yuvula Evakuasi Darurat Yang mana? Ada di atas sana Baiklah, kalian dengar dia Semuanya bentuk formasi Ayo kita keluar dari Yuvuler itu Sepertinya kita terjebak disini Sampai robot ini makan lebih banyak orang Dokter hewan bisa membantuku menemukan pemilikmu Kau robot, jadi kau pasti dipasangi chip Hmm, biasanya aku bekerja dengan hewan, bukan mesin Tapi seberapa berbeda mereka Ayo kita dengarkan saja Katakan Au Dimagang Katakan Au Oh, astaga Baiklah Katakan Au Oh, thank you Lihatlah betapa lucu ini bagi kita Oh, tolong Benda itu bahkan bukan kalkulator grafik Lemah Oh, ayolah Bagaimana bisa kau melihat keyboard bayi mungil kita Dan mengatakan ia bukan yang paling lucu Ah, aku memiliki nama yang sempurna untuknya Apakah kau tidak ingin tahu namanya? Au, tidak juga Namanya chip Dia diberi nama seperti nama kakekku Hebat Kita mulai dengan tangisan Bisa tolong diamkan benda itu Menenangkan bayi Ah, ini dia Sudah lebih baik Wow, bagaimana kau bisa melakukannya begitu cepat? Sederhana Aku hanya mengetik 445 di keyboard kecilnya yang lucu Aku tidak mengerti Setidaknya dia tidak bisa lebih menyebalkan lagi Halo Dron kecil memberitahuku bahwa kalian berdua menjadi orang tua baru Jadi aku perlu membawa sedikit hadiah untuk si bayi Halo sayang Oh, aku pikir chip kecil menyukainya Jelas bukan dioda paling terang di dalam kota Lihat chip Paman Spongebob memberimu sesuatu Ini adalah kaleng sudah terkompresi untuk menjagamu tetap bagus dan bersih Seperti ini Ayo, berjalanlah ke ibu Ya, begitu Kau bisa melakukannya Kau bayang bisa berjalan Ini kau sebut berjalan Ini baru berjalan Ini adalah bagaimana kau melakukan Ini adalah bagaimana hal itu dilakukan Oh, anak laki-laki besar ibu mengalami peningkatan Spot Spot Dimana kau, Spot? Oh, ternyata kau di sana, anak Datanglah pada aku, lompat Dan peluklah asu, beri ciuman Amomba pintar Kamu dapat no-no Lonton Apa akhir-akhir ini kau sudah memberi makan Spot sangat banyak? Dia kelihatan lebih besar dari biasanya Karen Jangan di depan Amomba ini Spot sesehat diolak Baiklah, dokter Kalau kau bergantem gitu Ayo, aku akan membuktikannya Sekarang kau akan melihat betapa sehatnya si kecil Spotty Wottyku Apa? Hamil? Oh, itu tidak benar Aku pikir dia laki-laki Aku tidak yakin itu penting untuk Amomba Lingkungan kayak makanan menyebabkan Amomba bereproduksi Dan kau tentu saja menyediakan lingkungan yang kaya makanan Siapa yang akan menjadi ibu? Anak pintar? Kita belum siap untuk memiliki anak anjing, Karen Ini semua terjadi terlalu cepat Kita harus menyiapkan ruang melahirkan yang artistik Memersihkan semuanya Cambakir yang anti-bay Di mana Spot? Apa itu? Anak anjing? Kau berhasil melakukannya, Anna Oh, aku senang kau baik-baik saja Tunggu Apakah itu jaketku yang bagus? Oh, siapa yang peduli dengan jaket makan malam? Oh, lihat anak-anak anjing kecil ini Oh, ya, tenang, Karen Kau tidak ingin merusak motherboard Oh, aku akan menampai kalian Steven, Karen, Clayton, Vincent, dan E-Moon Overload Oh, tentu Kau perlu beberapa jam untuk pulih, Karen Tidak apa-apa Aku akan mengurus semua anak anjing ini sendiri Hei, turun dari sana Hentikan itu Terabotanku Eksperimenku Kamu bernakal Aku tidak mengerti, Karen Spot sangat baik Tetapi anak-anak anjing ini Tidak mendengarkanku semua sekali Aku pikir kita harus menyingkirkan mereka Ya, aku tahu apa yang akan kau katakan Jangan kau menguapkan anak-anak anjing itu, Plankton Baik Jika kau bersih keras Aku akan menemukan cara yang lain untuk menyingkirkannya Ya, amin Wow Tunggu kau lupa soal peliharaan ini Oh, itu hanya Wormy Dia tidak makan banyak kok Lihat, Patrick Bukankah dia hebat? Hei, sobat kecil Kucing, kucing, kucing Oh, dia sangat hebat Ayo, kita bermain di luar Ayo 998, 999, 1000 Siap atau tidak Aku akan datang Kau menemukan aku Kau Oh, hebat dia menemukan kita Terima kasih Stay by your side, won't hear me say goodbye Come on, mate Cause that's what friends do 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 Ah, Spasbob, aku tidak mau hari ini berakhir Aku tahu, Patrick. Hari-hari seperti hari ini hanya datang sekali dan mungkin dua kali dalam seumur hidup. Setiap detiknya berharga. Dan ini semua berkat Wormy. Aku buat ini untuk Wormy, sahabat baru kita. Sampai besok, sahabat baru. Jangan sedih, kawan. Pagi-pagi sekali kami akan datang untuk bermain-main lagi denganmu. Kenapa harus ada matahari terbenam di hari yang sempurna? Tidur yang nyenyak, ya Wormy. Jangan sedih, Patrick. Apa kau menyukai ini, bayi? Oh iya. Apa yang kau pikirkan tentang ini, bayi? Pertanyaan, apa kalian berdua bertingkah seperti bayi lebih dari biasanya pagi ini? Karena aku menemukan kotak mainan bayi lamaku di Lauteng. Dan kami sedang main-main. Hei, beruang laut Teddy tuaku. Benda-benda ini membuatku mengingat masa lalu. Benda ini membuatku merasa seperti bayi. Oh, lihat aku. Aku adalah bayi. Bayi tidak bertingkah seperti itu, Patrick. Bayi harusnya seperti ini. Sepertinya minyak bayinya mulai bereaksi. Hei, aku senang jika kalian bisa tenang. Kenapa kalian pergi? Aku sedang marah-marah. Bisakah kalian bertingkah sesuai dengan umur kalian? Baiklah, bertingkahlah terus seperti bayi. Dan aku akan kembali dengan gaya hidup orang dewasaku. Jadi tenanglah. Squid White. Lihat, dia bergumam dan berliur seperti bayi kecil. Entahlah, Patrick. Dia tidak terlihat baik. Sebaiknya dia pergi ke dokter. Ayo, cepat kita bawa dia ke rumah sakit. Bertahanlah, kawan. Kami akan menyembuhkanmu. Jadi, apa penyakitnya, dokter? Temanmu mengalami kondisi yang dalam bahasa medis disebut Headgo Bumbung Etitis. Tapi jangan khawatir, dia akan sembuh dengan sendirinya seiring dengan waktu. Tapi dia tidak boleh menerima benturan apapun di kepala. Atau dia akan seperti ini secara permanen. Rawatlah dia seperti bayi mungil kesayanganmu sendiri Dan dia akan baik-baik saja. Hai, Squid White kecil. Kau siap untuk bermain? Wubidu! Baiklah, Squiddy. Makanan sudah siap. Patrick, di mana kageban kita? Patrick, apa yang kau lakukan? Oh, di sana rupanya. Si kecil sayangku. Kita harus minungin kepalanya, ingat? Baiklah, Squiddy. Aku buatkan tak terpanggang favoritmu dengan alga vinaigret. Ini dia. Ayo buka lebar. Oh, ayolah, kawan kecil. Kau harus makan makanan sehat. Jadi kau bisa tumbuh besar dan mudah marah seperti dulu. Lihatlah pesawat akan mendarat. Kau lihat, Patrick. Kadang-kadang kau harus menggunakan otakmu. Patrick, mungkin kita... Terima kasih sudah berbagi, bayi. Baiklah. Saatnya menghidupkan suasana. Kau suka permainan, Squiddy? Permainan adalah nama tengah kami. Kue Kepi, kue Kepi, pembuat Kepi. Tanggalkan kami kue secepat mungkin. Kau suka itu, Squiddy? Dia menyukainya. Benar, sekarang kau coba. Kue Kepi. Oh, dia tadi berbahaya. Squiddy. Tidaklah, aku akan lurus ini. Horey! Squidward! Squiddy, kau tidak apa-apa. Kita harus lebih hati-hati saat menunginya. Tidak apa-apa. Tidak perlu menangis. Semuanya kan baik-baik saja. Hei, kelas ringan. Apa yang kau lakukan dengan gadisku? Ayo, Mary. Kita pergi. Kau baru saja membuat kesalahan besar, Bung. Ucapkan selamat tinggal pada teman-temanmu, Gary. Waktu bermain sudah habis. Aku harus menyiapkan makan malam. Ayo, Mary. Hei, ini belum berakhir, Bung. Bila aku sudah selesai denganmu, dokter tidak akan tahu di sisi mana dia bisa menjahit kembali bibirmu. Lagi. Penjahat kecil itu akan dapat pelajaran yang setimpal. Mie rumput laut rebus. Selamat menikmati, Gary. Aku membuatnya dengan cinta. Tidak seperti yang kubayangkan, tapi silahkan saja. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Oh, di sini kok rupanya. Sungguh makan malam yang luar biasa, kan? Ayo, Gary. Saga tidur. Selamat malam, Gary. Semuanya, katakan ABC. Sekarang karena banyak bayi, ini adalah hari bayi. Hai, Kreb, tangkap. Ada apa, teman kecil? Aku telah tiba. Apa? Apa? Oh, penyijikan. Aku perintahkan kalian berhenti meludahku. Turunkan aku. Hentikan. Aku sudah dewasa. Aku benar-benar tidak percaya. Formula Krabbit Petty mudah untuk diambil. Berikan padaku, bayi besar. Ayo berikan. Oh, asum dapat. Sama seperti mencuri permen dari bayi. Kau lihat, Kreb. Aku mengambil permen darimu. Hebat. 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 Oh, ku rasa si jenius kecil butuh popok. Tuh. TuhuThis. Jovous.